hai hai guys welcome back with me Anastasia Eka Chandra Oh sorry ada notifikasi ya baru mulai udah ada notifikasi ya di video kali ini gua akan nunjukin kalian atau memberikan tutorial bagaimana cara memasang atau menginstall data suara eloquence di Android sebelum lanjut ke videonya boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi biar kalau gua apa video kalian adalah orang pertama yang tahu Terima kasih ya gua tahu mungkin dari kalian yang menonton video ini pastinya udah banyak yang tahu ya cara menginstall atau memasang data suara eloquence tapi di sini gua tutorial menunjukkan kepada yang belum tahu bagi kalian yang udah tahu caranya terserah kalian mau tetap lanjut nonton video ini atau mau skip video ini ke video gua yang berikutnya juga boleh gue nggak akan memaksa ya kita disini menggunakan eloquence versi 230 yang terbaru nanti kalau kalian mau aplikasi eloquence nya gua taruh di deskripsi bawah video ini itu berbentuk link drive Nah gua langsung install aja karena gua juga belum install aplikasi eloquence nya gua cari drive nah ini dia drive drive Oke gua coba cari eloquence terus hari di Drive Eloquence Entertainment ini yang baru gua banyak aplikasi eloquence versi versinya Tapi gua akan memilih yang ini saja kita buka ini udah selesai oke jadi elequence pemasang paket swap kanan sampai tombol install atau di pojok kanan bawah tombol install install tombol kita ketuk untuk menginstall elequence sebenarnya untuk menginstall elequence ini atau memasang data suara elequence cukup gampang daripada memasang data suara smart voice karena tinggal di install dia tidak perlu ada ekstrak mengekstrak gitu apa sih panjang banget nah kita ke layar utama kita ke layar utama dulu kita jangan langsung dihidupin karena ada sebagian handphone yang memasang data suara elequence itu pas di install langsung dihidupin dia tidak bisa bunyi jadi daripada ambil resiko kan handphone kalian gak ada suara jadinya tapi kalau kalian dekat sih ya gak apa-apa sih nah ini kita buka dulu aplikasi elequence nya ini dia aplikasi elequence nya kita buka izinkan nah ini disuruh aktifin elequence nya ya tapi kita jangan aktifin dulu tiba-tiba kita sub ke kanan disini ada no no tombol kita ketuk karena disuruh aktifin biasanya kalau kalian udah aktifin elequence buka aplikasi elequence dia gak bakal muncul warning atau peringatan seperti itu lagi nah kita sub ke kanan voice profile ini masih berapa suara ini coba kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih 8 suara dari dulu sampai sekarang nah mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih perbedaan elequence yang dulu sama sekarang perbedaannya pertama perbaikan bug tentunya yang kedua ini udah bisa baca full emoji tapi bahasa inggris ya tentunya tapi data suaranya masih sama ada 8 Shelly, Grandpa, Faith masih sama dan yang ketiga ada sebagian handphone yang kalau nyalain elequence dia ada di bar notifikasi sekarang sudah dihilangkan nah itu aja sih yang gue tau sisanya jangan cari sendiri di internet mungkin nah coba kita sub ke kanan ini di centang aja supaya coba sub ke kanan pitch ini nada supaya bisa mengubah nadanya harus di centang dulu kalau enggak ini tulisannya di non-aktifkan sub ke kanan di centang sub ke kanan ini juga sama kecepatan bicara di centang kalau enggak di centang sama di non-aktifkan enggak bisa di ketuk sub ke kanan ini pasti di centang juga volume sub ke kanan terus ini di centang aja ya supaya bisa membaca emoji sub ke kanan ini tanda baca sub ke kanan lagi nah ini sirah kalian mau ngatur atau enggak ini tanda baca tapi kalau gue enggak gunain karena agak sedikit males dan berisik gitu ya sub ke kanan use number processing tidak di centang kotak centang use number processing ini untuk nomor tapi ini gue juga enggak centang nah di non-aktifkan kalau kalian mau setting ini di centang dulu sub ke kanan use abbreviations di centang kotak centang use abbreviations di centang kotak centang sub ke kanan terus ya advanced force language selected language will always be used regardless of system settings di centang kotak centang ini di centang dulu yang language sub ke kanan language language ini kita ketuk notifikasi language di centang english united states language english united kingdom nah ini kan di centang english united states atau usaha nah usa kita ini ketuk lagi ya di bagian english united states ini kita ketuk lagi supaya tercentang walaupun sudah tercentang gak apa-apa di ketuk lagi kadang-kadang dia suka error di bagian situ makanya kita harus setting sub ke kanan lagi oke terus ini udah kayaknya nah ini untuk kamus pengguna kayak di vocalizer serah mau di setel atau enggak gue juga belum bikin ya tentang aplikasi kamus pengguna di vocalizer atau eloquence mungkin ntar gue bikin tapi udah banyak orang-orang yang bikin ini juga udah banyak sih yang membuat cara menginstall data suara eloquence tapi gak apa-apa untuk mengisi channel aja karena kan beda orang beda handphone yang mentutorialkan gak apa-apa kan nah kita sub ke kanan ini udah ya ini untuk kembaliin ke pengaturan awal nah ini udah habis kita baru hidupin di bagian setelan text to speech bisa pakai menu konteks global atau bisa masuk ke pengaturan aksesibilitas keluaran teks keucapan bisa disitu gue akan pakai menu konteks global biar cepat dari atas ke bawah ke kanan dari atas ke bawah lalu ke kanan cari setelan text to speech nah ini kita ketuk cari mesin yang dipilih kalau di samsung di swap ke kanan aja sampai ketemu eloquence itu nanti di jentang karena ada google biasanya samsung text to speech samsung engine mesin yang dipilih nah kalau xiaomi ketuk yang mesin yang dipilih cari eloquence eti eloquence ini kita ketuk oke oh cepet ya oh kalau mau ini bisa pakai gesture talkback yang untuk nyepetin atau kurangin speech rate itu harus tidak di jentang dulu yang di bagian speech rate di dalam eloquence begitu dan untuk teman-teman ini udah nyala nih eloquence itu bunyinya seperti ini bagi yang teman-teman yang suka bunyi eloquence dan gue mau kasih note sedikit untuk kalian jika kalian menggunakan komentari screen leader ada sebagian versi komentari yang gak bisa langsung dihidupin eloquence nya bukan karena yang tadi seperti yang gue jelasin harus di setel bagian language tapi komentari ada sedikit bug disitu jadi caranya biar bisa hidup menggunakan komentari dan eloquence itu diubah bahasa perangkat lunaknya atau bahasa sistemnya menjadi bahasa inggris setelah itu dihidupin di bagian setelan text to speech atau text to speech settings itu dihidupin di jentang yang eloquence otomatis ini bisa bunyi kalau sudah berbunyi eloquence nya baru boleh kalian ubah lagi bahasa sistemnya ke bahasa Indonesia karena sistemnya memang seperti itu ya nah ini kita coba bermain-main oke segini aja video kali ini terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir video semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe komen and like this video and see you in the next video bye